Selamat pagi pemirsa pembahasan di ujung masa bakti amat rawan terjadi pembahasan transaksional. Nuasa transaksional ini kian kental apalagi masyarakat tidak dilibatkan dalam pembahasan RUU oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini menunjukkan revisi RUU TNI dan Polri bukan untuk kepentingan rakyat. Salah satu poin yang paling disorot ialah adanya perluasan jabatan sipil yang bisa diduduki perwira aktif TNI dan aturan pelarangan bagi anggota TNI. Hal ini berpotensi mengembalikan duit fungsi TNI. Inilah editorial media Indonesia edisi Kamis 25 Juli 2024 dengan tema Stop Legislasi Transaksional. Bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Dan pagi ini telah hadir anggota Dewan Redaktif Media Group Ade Alawi. Mas Ade, selamat pagi. Pagi Iqbal. Tidak ngebut ya kesininya ya? Tidak, santai saja. Tidak seperti anggota DPR yang mengebut revisi undang-undang yang sebenarnya kejar tayang. Dan sebenarnya ini bukan masuk prioritas ya? Betul, ya. Yang menyangkut hajar hidup orang banyak malah tidak diprioritaskan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, Mas Ade. Dan yang menjadi topik utama dalam media Indonesia kali ini adalah Stop Legislasi Transaksional. Ini terkait dengan revisi undang-undang TNI-Polri yang sebenarnya bukan masuk prolegnas. Mas Ade, kenapa disebut transaksional di sini? Kenapa ini rawan transaksional? Iya, ini statement dari kalangan masyarakat sipil ya. Berkait dengan reformasi TNI dan Polri. Mereka meminta jangan lagi ada proses legislasi yang di bawah meja. Di bawah meja artinya tidak transparan. Ini berbahaya bagi demokrasi dan juga berbahaya bagi konstitusi kita. Nah, indikatornya adalah kenapa ini diduga ada transaksi. Transaksi ini bisa ada simbiosi mutualisme ya, bisa jadi ada pembagian jabatan dan sebagainya. Nah, ini tidak boleh terjadi karena basis dari pembentukan undang-undang ataupun legislasi adalah kepentingan rakyat. Kita perlu menciptakan legislasi yang berkualitas. Legislasi yang berkualitas artinya legislasi yang bisa menghadirkan kepastian hukum. Legislasi yang bisa memberikan keadilan. Legislasi yang bisa memberikan pemanfaatan bagi masyarakat. Jadi tiga kunci ini yang menurut saya harus menjadi basis. Jangan karena mungkin telah berperan dalam pemilu kemarin. Kemudian dalam rangka juga menciptakan pemerintahan kotong royong. Oh iya semuanya masuk. Kementerian Negara misalnya, ini kan direvisi juga undang-undang Kementerian Negara. Yang tadi jumlah Kementerian Negara itu adalah 34. Sekarang kan kemudian tidak terbatas. Tergantung kebutuhan presiden. Dihawatirkan untuk mengakomodir itu tadi ya. Betul. Kementerian Negara adalah dari 34, murid tambah menjadi 38 sampai 40. Ini kan keterlaluan. Keterlaluan ini kan bisa memboroskan keuangan negara di saat kita sedang susah begini. Belum lagi DPA. Belum lagi DPA juga begitu. Undang-undang One Team Press ini juga direvisi. Menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Yang diduga untuk menempatkan seseorang di sana. Jadi nanti DPA ini selevel dengan presiden. Ini kan menurut saya tidak berdasarkan kepentingan publik. Nah yang paling penting kalau kita lihat dari tahapan-tahapan pembentukan undang-undang. Mulai dari perencanaan. Di situ ada penyusunan. Di situ ada pembahasan. Kemudian ada pengundangan. Itu kan ada proses di mana harus ada partisipasi publik yang bermakna. Ini kan tidak pernah terdengar. Ada sejumlah undang-undang total 47 proregnas program legislasi nasional yang telah dilakukan oleh DPR. Tetapi 5 ini yang menjadi sorotan publik. Yang menjadi sorotan masyarakat sipil. Ini tidak masuk dalam 47 proregnas ini. Padahal ada 43 yang harus diprioritaskan ya. Yang menyakut hajar hidup orang banyak sebenarnya. Betul, betul. Jadi dari 47 proregnas 4 sudah ditutaskan memang. Tetapi sisanya yang menjadi pembina adalah sekitar 5 undang-undang. Ini kemudian bermasalah. Jadi untuk kepentingan siapa ya? Itu pertanyaannya Mas Ade. Dan itu yang menjadi topik utama dalam media Indonesia kali ini. Pemirsa, stop legislasi transaksional. Selamat menyaksikan. Stop legislasi transaksional. Periode Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR masa bakti 2019-2024 tinggal hitungan bulan lagi berakhir. Di penghujung masa jabatan tersebut, DPR justru bernafsu membahas revisi undang-undang tentang tentara nasional Indonesia atau TNI dan revisi undang-undang kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Secara etika, pembahasan kebijakan atau rancangan undang-undang baru yang strategis menjelang masa bakti berakhir semestinya tidak dilakukan oleh DPR. Pembahasan di ujung masa bakti, apalagi dengan cara dikebut, amat rawan terjadi pembahasan transaksional. Nuansa transaksional kian kental sebab sejak awal pembahasan rancangan undang-undang ini, DPR tidak melibatkan masyarakat. Itu saja sudah menunjukkan bahwa revisi undang-undang ini bukan untuk kepentingan publik. Dengan adanya dugaan transaksi dibalik pembahasan dua rancangan undang-undang tersebut, kritik dan usulan masyarakat sipil terpinggirkan. Jika proses legislasinya transaksional, dikhawatirkan pasal-pasal yang dilahirkan dari pembahasan tersebut juga tidak akan mencerminkan kepentingan rakyat. Dengan mengabaikan kritik dan usulan dari publik, pasal-pasal yang dihasilkan bakal sulit untuk diterima masyarakat. Bahkan, amat mungkin berpotensi berbenturan dengan kepentingan publik. Selain itu, terkait dengan substansi rancangan undang-undang, pasal-pasal yang kini tengah dibahas itu dicemaskan akan menghambat reformasi TNI dan Polri. Dalam daftar inventarisasi masalah DIM yang sudah masuk tahap penyusunan rancangan undang-undang TNI tersebut, salah satu poin yang paling disorot ialah adanya perluasan jabatan sipil yang bisa diduduki perwira aktif TNI. Itu berpotensi mengembalikan duifungsi TNI. Memang, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam, Hadi Cahyanto, sudah memastikan duifungsi TNI yang ada di dalam rancangan undang-undang TNI tidak akan mengembalikan TNI ke masa Orde Baru. Dia juga menegaskan bahwa anggota TNI hanya ditempatkan ke pos-pos kementerian atau lembaga untuk mendukung kinerja pemerintah. Namun siapa yang bisa menjamin kalau masa-masa gelap Orde Baru ketika TNI yang saat itu masih bernama ABRI, begitu berkuasa tidak akan terjadi lagi? Hmm? Bukan mau berburuk sangka, tapi dengan kemampuan dan jabatan-jabatan sipil yang bakal mereka kuasai, jika nanti rancangan undang-undang itu disahkan, tidak ada yang bisa menggaransi duifungsi TNI tidak bakal lahir kembali. Poin lain yang menjadi sorotan publik ialah usulan penghapusan Pasal 39 Undang-Undang TNI. Pasal ini memuat sejumlah pelarangan bagi anggota TNI, diantaranya dilarang menjadi anggota partai politik, dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis, dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis, dan terakhir dilarang terlibat dalam kegiatan yang bertujuan untuk dipilih sebagai anggota legislatif ataupun jabatan lain yang bersifat politis. Pasal itu sejatinya menyimpan pesan bahwa anggota TNI harus profesional dan tidak boleh bergeser dari pekerjaannya. Karena itu, banyak pihak menyayangkan bila pasal itu justru diusulkan untuk dicabut. Siapa yang mengurus pertahanan negara jika anggota TNI boleh berbisnis? Hmm? Kalau alasannya demi meningkatkan kesejahteraan prajurit, bukankah TNI bisa mengusulkan kenaikan tunjangan atau gaji? Hmm? Karena itu, mengingat krusialnya pembahasan rancangan Undang-Undang ini, DPR semestinya legowo menyerahkan pembahasan kepada DPR periode berikutnya. Baik, rancangan Undang-Undang TNI maupun rancangan Undang-Undang Polri sesungguhnya masih memerlukan kajian dan evaluasi yang lebih matang terkait substansi dan urgensitasnya. Apalagi DPR, periode sekarang sebetulnya masih memiliki banyak utang pengesahan rancangan Undang-Undang. Pada tahun sidang 2023-2024 ini, ada 47 rancangan Undang-Undang yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas. Dari 47 rancangan Undang-Undang tersebut, baru 4 yang tuntas, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Garis Miring 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau DKJ, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 11 Garis Miring 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 3 Garis Miring 2022 tentang Ibu Kota Negara atau IKN. Artinya, masih ada 43 rancangan Undang-Undang yang masih belum tuntas pembahasannya. Itu yang semestinya diprioritaskan para wakil rakyat di Senayan. Bukan malah asyik ngebut sendiri membahas revisi Undang-Undang TNI dan Polri. DPR hendaknya pandai memilih dan memilah mana rancangan Undang-Undang yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan mana yang tidak. Stop Legislasi Transaksional akan menjadi topik dalam Editorial Media Indonesia kali ini. Nanti kami beri Anda kesempatan untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon terkait dengan tema hari ini melalui 021-583-99100. Kami akan kembali usai jeda. Tetaplah di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Stop Legislasi Transaksional itu yang menjadi topik dalam Editorial Media Indonesia kali ini. Pemirsa dan untuk membahas lebih lanjut sudah bergabung bersama kami dalam Editorial Media Indonesia kali ini. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lucius, Karus. Bang Lucius, selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi, Mas Iqbal. Kabar baik, kabar baik. Semoga selalu sehat. Bang Lucius, kalau kita lihat ini ada pembahasan yang terkesan itu kejar tayang ya. Dikebut begitu. Bahkan ini kan sebenarnya sudah mepet. Berakhirnya periode masa bakti 2024 yang tinggal hitungan bulan lagi. Nah, Anda melihat ada apa dibalik kejar tayang ini, Bang Lucius? Ya, saya melihat ini pertama ini kebiasaan DPR 2016-2024 ini ya. Banyak kali pembahasan RUU yang datang secara tiba-tiba. Dan kali ini saya kira tidak mengerangkan jika itu muncul lagi. Dan kalau akhirnya muncul di akhir periode seperti ini, saya melihat ini bentuk persiapan dari pemerintahan yang sekarang ini untuk pemerintahan yang akan datang ya. Jadi mungkin ini semacam upaya dari pemerintahan sekarang ini untuk terlihat baik ya oleh pemerintahan yang akan datang. Sehingga ada hubungan yang mesra yang semoga saja selalu terjalin gitu ya antara yang sekarang ini dengan yang akan datang. Kedapa kemudian banyak sekali pasal dalam RUU-RUU kilat yang ingin dibahas ini itu fokus memberikan kemenangan kepada presiden yang akan datang gitu ya atau presiden-presiden kelanjutnya ya untuk lebih terlihat berkuasa gitu ya misalnya di RUU-RUU, apa namanya itu, Vatim Presid ya. Presiden boleh merekrut anggota Vatim Presid sesuai yang dibutuhkan ya gitu. Jadi membuat undang-undang tapi pada saat yang sama dia tidak membatasi kekuasaan besar presiden itu untuk menurutkan berapa jumlah anggota Vatim Presid itu nanti. Begitu juga saya kira di undang-undang lain. Jadi fokus memberikan kemenangan atau kekuasaan besar kepada presiden untuk melakukan apa saja ya tanpa batasan-batasan yang membuat dia harus kemudian merasa kuasanya dikendalikan oleh undang-undang. Kalau dalam revisi undang-undang TNI, Bang Lusius, kita melihat ini kan juga dikebut dan tidak melibatkan kepentingan publik ya. Anda melihat ini untuk kepentingan siapa, Bang Lusius? Ini sama juga seperti undang-undang Vatim Presid tadi di undang-undang TNI juga fokusnya itu memberikan kemenangan besar kepada presiden untuk menempatkan anggota TNI sesuai yang diinginkan oleh presiden di mana saja gitu ya. Jadi membuka batasan yang selama ini hanya dibatasi pada 10 kementerian lembaga. Sekarang kemenangan itu diberikan seluas-luasnya kepada presiden untuk kemudian menempatkan di mana saja sesuai yang dibutuhkan oleh presiden. Jadi ini membuka semua batasan yang selama ini diberikan oleh undang-undang kepada penguasa, kepada presiden. Dan saya kira ini sinyal memberikan ruang yang begitu besar kepada presiden untuk berkuasa secara otoriter gitu ya ketika kemudian undang-undang memberikan kepada dia kehenangan untuk melakukan apa saja gitu ya. Bang Lucius, kemudian kan selain revisi undang-undang TNI tadi ada juga sudah menyebut soal one team press yang diduga akan menghidupkan kembali DPA dan juga undang-undang lain yang dikhawatirkan itu seperti terkesan mengakomodir pihak-pihak tertentu atau bahkan dinilai sebagai balas budi. Nah menurut Anda ini kenapa bisa berurutan seperti ini? Seperti ada time line-nya begitu? Ya ini masa-masa dimana publik tidak terlalu fokus lagi gitu ya karena berpikir bahwa sebentar lagi DPR atau pemerintah yang sekarang ini akan berakhir gitu ya jadi orang sudah mulai melatih pemerintah yang akan datang. Menggunakan waktu atau kesempatan publik yang tidak terlalu serius mengawasi kerja mereka, mereka kemudian meloloskan RUU-RUU yang memang secara sadar diketahui pasti tidak akan didukung oleh publik. Saya kira modus seperti itu kan juga pernah terjadi di pembahasan RUU Cipta Kerja gitu ya mereka membahas itu pada saat reses. Jadi saat publik berpikir bahwa mereka ada di daerah pemilihan mereka justru melakukan sidang-sidang di DPR untuk membahas RUU yang mereka tahu akan ditentang oleh publik. Jadi ini siasat saja saya kira gitu ya siasat untuk menggolkan apa yang menjadi kepentingan elit gitu ya dan pada saat yang sama tidak didukung oleh publik gitu. Oke, kalau tentangan publik memang begitu keras, begitu kencang Bang Lucius pertanyaan saya ini kan mereka yang duduk di gedung parlement itu kan wakil rakyat wakil kita ya istilahnya ya tapi kenapa kalau mereka terkesan play along begitu? Apapun yang misalnya diinginkan oleh pihak berwenang atau berkuasa ya tetap diluluskan, tetap dibahas bukankah mereka seharusnya mewakili suara kita sebagai rakyat Bang Lucius? Ya mungkin anggota DPR juga saatnya untuk berterima kasih kepada partai politik gitu ya dan akhirnya mereka memang tunduk dan bekerja untuk partai politik gitu ya ya sementara kita tahu partai politik kita juga sibuk jadi abdi dari penguasa gitu ya jadi saya kira DPR sebagai wakil rakyat itu tinggal teori saja ya tinggal apa sih namanya jarah saja gitu ya yang terjadi ya apa yang akan dilakukan oleh DPR itu ya apa yang diinginkan oleh partai politik, kepentingan partai politik dan lain sebagainya gitu ya Oke, jangan sampai jadi Dewan Perwakilan Elit ya karena DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat kita harapkan tentu mewakili rakyat Terima kasih Bang Lucius Karus sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia Mas Ade, jadi itu tadi pendapat dari Bang Lucius jadi sebenarnya memang momentum saat ini justru dimanfaatkan nih waktu yang sangat mepet ini justru dimanfaatkan apa yang ada di balik itu Mas Ade? Ya sepertinya memang ada apa ya semacam dalam tanah petik ya operasi khusus ya ini di akhir jabatan di penghujung sekali ini membuat sebuah undang-undang kilat misalnya undang-undang kementerian negara ya revision undang-undang kementerian negara ini hanya berlangsung tiga hari tiga hari selesai ketok balu langsung kemudian nanti dibawa ke paripurna nah ini menurut saya sih sangat-sangat aneh ya karena kalau kita kembali kepada hakikat undang-undang ya undang-undang ini kan yang pertama untuk mengatur jalannya pemerintahan kemudian yang kedua adalah untuk menciptakan untuk menjaga, untuk mengatur hak dan kewajiban warga negara kemudian untuk menghadirkan kepastian hukum dan sebagainya nah ini fungsi dari undang-undang kalau misalnya undang-undang ini kepentingan basisnya adalah karena kepentingan politik ini berarti negara kita adalah negara negara yang memang menjadikan politik sebagai panglima berbahaya menurut saya kalau politik dijadikan panglima karena kalau kita lihat dari pembukaan undang-undang 45 secara jelas bahwa negara kita ini adalah negara hukum recht start ya negara berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan atau makstatnya dengan demikian maka tidak elok kiranya kalau anggota DPR sekarang yang akan berakhir Oktober nanti ini mengebut ya membuat sejumlah peraturan perundang-undangan sebaiknya diserahkan kepada anggota DPR yang baru ya dimana sekitar 40% wajah-wajah baru ya wajah-wajah segar kita positif thinking lah dengan anggota DPR yang mendatang ya ini kan banyak ruang nantinya ketika penyelesaian undang-undang ini diserahkan kepada anggota DPR yang baru ada ruang untuk partisipasi publik yang bermakna ya untuk diundang nantinya karena masyarakat sipil dan sebagainya sehingga dengan demikian undang-undang ini dibuat tidak hanya satu suara untuk kepentingan politik tapi bagaimana kepentingan publik itu jauh lebih penting menurut saya termasuk sebenarnya masih ada pekerjaan rumah yang sangat banyak ya Mas Ade ada 43 RUU yang sebenarnya itu lebih jika benar-benar dipilih itu lebih menyangkut hajat hidup orang banyak betul salah satunya adalah undang-undang rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga PPRT undang-undang ini luar biasa hanya menjadi langganan prolegnas tetapi tidak kunjung disahkan padahal Filipina itu sudah lama sekali mempunyai undang-undang pekerja rumah tangga bahkan pemerintahan pemerintah Filipina ini mampu bernegosiasi mampu menciptakan bargaining power dengan pemerintahan Arab Saudi misalnya kerjaan Arab Saudi dan beberapa negara yang membutuhkan pekerja rumah tangganya hanya menikmati devisanya saja berarti ya betul jadi kita menurut saya abai ya kalau kita biarkan para pekerja rumah tangga ini tidak dilindungi oleh undang-undang maka sama juga dengan kita hidup dalam zaman jahiliah perbudakan modern jadi hak dan kewajiban PPRT harus betul-betul dijaga mereka juga manusia sama seperti kita tetapi di DPR ini tidak mereka tidak dianggap kalau revisi undang-undang TNI sudah dua dekade terabaikan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga 2024 tahun ini masuk prolegnas dan korbannya terus berjatuhan sebenarnya betul korbannya berjalan perlawan devisa kita luar biasa baik di dalam baik pekerja rumah tangga di dalam negeri ataupun di luar negeri mereka tidak dirindungi oleh undang-undang mereka tidak terlihat di mata wakil rakyat mas adek ini justru padahal mereka saya kira di rumahnya juga ada PRT juga itu betul orang terdekat mereka ya justru ini kebutuhan rumah tangga mereka nah kalau RUU TNI ini jika kita fokusnya ke situ ini kan ada beberapa pasal yang dihapus seperti yang tadinya dilarang jadi anggota parpol kemudian tidak boleh politik praktis tidak boleh berbisnis nah ini apa yang dikhawatirkan jika itu dihapus poin-poin tersebut mas adek ini kan sama seperti seperti ingin mengembalikan TNI ke masa alam order baru ya ketika di masa order baru ABRI itu tidak hanya sekedar apa sosial politik betul-betul ABRI itu pengendali pengendali kekuasaan di seluruh ranah kehidupan semuanya harus dari ABRI nah sekarang itu akan dikembalikan TNI nanti akan hadir di mana-mana tidak hanya 10 kementerian tapi juga mungkin barangkali akan banyak kementerian nanti akan diisi oleh oleh program aktif TNI nah ini menurut saya juga ini sangat merusak merusak meritokrasi di aparatus sipil negara ketika orang bercita-cita berprestasi punya rekam pekerja yang baik punya loyalitas punya dedikasi terhadap pekerjaannya integritas tiba-tiba ketika dalam bayangannya ah mungkin setahun dua tahun lagi saya bakal jadi dirjen ternyata ternyata ini diisi di drop oleh program aktif TNI nah ini kan menurut saya tidak sehat ya bagaimanapun juga marwah dari AS ini harus dijaga juga berikan mereka kesempatan untuk untuk memimpin gitu sesuai dengan mereka ini lebih lebih menjiwai kemudian juga budaya TNI dengan budaya sipil kan beda sipil lebih demokratis kalau TNI ini kan lebih komando dia nah ini menurut saya secara budaya juga berbeda ketika prioritas TNI dipaksakan masuk ke sejumlah kementerian dan lembaga secara secara luas oke meskipun kata Menko Paul Hukam ini tidak akan mengembalikan lebih fungsi dan hanya nanti bisa menduduki kementerian yang memang membutuhkan atau lembaga tapi kan sama saja masih bisa merusak meritokrasi itu tadi ya nanti kita akan bahas lebih lanjut dan kami akan undang Anda untuk berpartisipasi memberikan opinian melalui sambungan telepon namun kami harus jendata lebih dahulu tetaplah bersama kami media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia mengetampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja di mana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa Anda kembali di editorial media Indonesia pemirsa sebelum kami memberikan Anda kesempatan untuk bergabung dengan kami kita akan kembali membahas soal pembahasan revisi undang-undang yang terkesan ini di dipercepat kejar tayang kalau istilahnya tadi mas Ade sebut tadi ada pernyataan dari Menkupul Hukam ya Hadi Cahyanto yang menegaskan sebenarnya tidak akan kok kembali ke order baru dan anggota TNI hanya ditempatkan ke pos-pos kementerian atau lembaga untuk mendukung kinerja pemerintah apa yang bisa kita petik dari itu mas Ade? ya kalau alasannya itu kan alasan yang sangat normatif masalahnya kalau misalnya hanya 10 kementerian dan lembaga apakah tidak cukup disitu untuk mengabdi kepada bangsa dan negara lewat jalur kementerian dan lembaga kan cukup sebenarnya jangan kemudian diperluas lagi-lagi saya ingin mengatakan bahwa bagaimanapun juga meritokrasi di ASN yang berhimpun di kementerian dan lembaga ini kan harus dihargai mereka gitu dan saya kemudian ketika mereka mau katakanlah mau setahun atau dua tahun lagi untuk bisa diharapkan bisa mendukung jabatan dirjen gitu dengan sejumlah asesmen misalnya tapi tiba-tiba kemudian di drop masuk katakanlah majen TNI disitu kemudian juga inspektoran nanti yang diharapkan nanti dari apa namanya ASN yang memang punya kinerja yang baik gitu kan mampu mau meriksa mampu melakukan pengawasan terhadap aparatur tiba-tiba kemudian dari TNI masuk ke situ menjadi inspektoran jeneral misalnya nah ini menurut saya tidak sehat ya bagaimanapun juga ASN kita itu harus kuat ya harus kuat kemudian juga harus mereka memiliki harapan terhadap karir mereka maka tidak hanya sekedar mendapatkan gaji setiap orang sama lah kalau dikhawatirkan di hirarki kebutuhan kan begitu orang ingin dihargai kemudian juga bisa mengaktualisasi kemampuannya itu kan yang paling penting sebetulnya di samping setelah melewati basic need gitu kan malah dikhawatirkan nanti berlawanan dengan misi untuk meningkatkan produktivitas perusahaan itu sendiri ya jika tiba-tiba ada orang baru yang masuk baik kita akan memberikan kesempatan kepada penelpon mohon bantuan teman-teman ini akan bergabung penelpon yang pertama selamat pagi selamat pagi selamat pagi bang adek alawi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan terkait dengan pembahasan revisi undang-undang TNI yang terkesan di kebut pak dalam masa akhir jabatan mereka baik stop legislasi transaksional ya bang adek mas jabatan teman-teman di parlemen ini tinggal 8 minggu lagi tetapi kok di akhir masa jabatan yang tinggal beberapa waktu ini mereka mempertontonkan hal-hal yang kurang baik untuk pendidikan politik maupun pendidikan hukum misalnya merubah kancangan undang-undang tentang wakti pres ke DPA itu hanya memerlukan waktu beberapa jam saja atau satu hari kemudian undang-undang kementerian cuma 3 hari mereka langsung pari purdakan dan sekarang kita ketahui ada di dalam prolek itu ada 47 rancangan undang-undang baru 4 yang selesai masih ada 43 nah yang rancangan perubahan undang-undang mengenai TNI itu tidak masuk dalam prolek tapi kok tiba-tiba mau dimasukkan dengan waktu yang sisa ini saya menyarankan demi menjaga maruah TNI PORI sebaiknya Menko Purhukam mengurungkan pembahasan ini menunggu saja dengan anggota DPR yang baru karena kalau undang-undang itu disusun atau dirancang atau diputuskan dengan waktu yang sangat tingkat maka otomatis rancangan undang-undang itu kurang berkualitas kenapa? karena tidak melibatkan partisipasi publik nah jadi saya pikir apalagi ada hal yang sangat urgent ya dimana nanti rancangan undang-undang itu Presiden bisa menempatkan teman-teman kita dan TNI ke jabatan-jabatan sipil itu perlu dikaji karena kalau tidak nanti terkesan kembali lagi ke zaman Nordebaru nah saya berharap teman-teman di DPR untuk tidak kejar sayang lah karena ini akan sangat merugikan bagi negara ini negara hukum bukan negara politik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin selanjutnya ada Pak Edward di Bengkulu Pak Edward selamat pagi selamat pagi Metro TV baik silahkan Pak Edward jadi memang banyak hal-hal akrobat-akrobat yang dilakukan DPR akhir-akhir ini yang dengan cocok dengan istilah kejar tayang saya saya cuma berprinsip satu orang itu punya pilihan hidup kalau sudah mau jadi militer itu sudah memperhitungkan dari awal dia masuk dia sudah memperhitungkan apa yang akan dilakukannya sampai usia 60 tahun kalau dia pangkatnya jenderal kan 60 tahun setelah itu berarti dia sudah selesai dengan hidupnya kalau memang dibutuhkan dibutuhkanlah setelah dia pensiun setelah purnawirawan kita tidak mau seperti pepatah kerledai jatuh pada kerledai aja tidak mau jatuh dalam lubang yang yang kedua kedua kalinya kita gak mau walaupun nanti dikatakan bahwa tidak akan kembali kepada duit fungsi abri dengan undang-undang yang terbit ini jelas akan siapa yang bisa membantah karena sudah ada dasar hukumnya yaitu undang-undang kita juga kepingin masyarakat ini diberikan partisipasinya yang seluas-luasnya nah dengan begini dengan diangkat oleh metrotipi mudah-mudahan mereka mendengar itu yang kedua yang ketiga saya teringat apa yang dikatakan Bambang Pacul tergantung ketua partai katanya jadi ketua partainya mana kok gak ada yang bersuara asurya palo mega siapa itu bersuara dong jelaskan bahwa ini jangan dilakukan ingat apa yang dikatakan Bambang Pacul kami disini cuma apa tugas kalau apa ketua partai kami nurut gak bisa sama dengan pengesahan undang-undang pemiskinan itu kan gak bisa jalan-jalan karena ketua partainya gak mau tapi kalau di doktrin oleh ketua partainya di instruksi oleh ketua partainya yang gak jalan jadi ada tiga poin nah mudah-mudahan rakyat Indonesia sadar bahwa pilihan hidup sudah di awal dari awal dari mudah sudah menjadi oh saya pengen jadi militer tugas saya mengamankan negara melindungi rakyat itulah tugas rakyat kalau sudah benar-benar sudah tahu tugasnya dan konsekuensinya terima kasih Pak Edward terima kasih Pak Edward dari Bengkulu selanjutnya ada Pak John Veto di Batam Pak John Veto selamat pagi selamat pagi Mas Ibar selamat pagi Mas Ade selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi Pak John bagaimana Pak memandang pembahasan revisi yang terkesan di kebut ini jelang masa air jabatan jadi kita ini kayak apa negara dongeng coba bayangkan Mas Ibar ada revisi apa rancangan undang-undang yang sangat urgent tidak selesai-selesai contoh perlampatan aset perlindungan aturan rekerja rumah tangga dah berapa tahun tidak selesai ini yang cuma digodok dengan jam-jam itu menari dia ada apa ini negara dan lagi tinggal dah di ujung anggota di PRRI kita yang terhormat itu cuma tinggal 8 minggu lagi ini kok ditebut ada apa kayak negara kita ini mau SOB mau kayak jarurat jadi saya menilai ini tidak ada urgensinya cerahkan aja kepada anggota di PRRI yang terkebut yang berada yang ke depan tidak usah kita ujung coba ini kan tambah kisu contoh ada dewan apa one team press menjadikan DPA ini ada apa ya coba lah yang betul-betul aja lah peninggi-tinggi negara itu mengelola negara kita nih sayang betul ya kalau PN ini boleh-boleh aja apa untuk apa kontenasi boleh-boleh aja tapi yang sesuai dengan keendak masyarakat karena DPRRI itu ingat itu berpanjalan tangan rakyat harus digengar apa dari rakyat dan kali ini tidak dilibatkan ya Pak ya dia harus dilibatkan jangan saya enak ujung-ujung ini dikacau itu sedih juga saya nih sebagai anak bangsa sampai begini itu aja menemukan tentu lah hatinya tinggi-tinggi ini tak usah lah negara kita ini negara hebat negara besar nekola lah dengan yang bagus itu ya terima kasih banyak terima kasih Pak John Veto bergabung dari Batam Mas Ade tadi sepakat ya rata-rata ya dan Pak Edward tadi bilang sebenarnya pada saat bergabung dengan militer ya mereka sudah tahu tugasnya dan tanggung jawab serta kewajiban bukan untuk seperti ini tiba-tiba apakah memang seperti itu ya pada hasil harus tetap ada jalurnya ya betul jadi kita kembali kepada undang-undang TNI ya TNI yang sebelumnya yang saat ini belum di belum di amandemen ya jadi TNI itu harus fokus ya bagaimana menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini rong-rongan demi rong-rongan ini kan terus terjadi ini terutama misalnya Papua dan sebagainya ini kan perlu penanganan khusus ya jadi kembali ke ke hitoh ya seharusnya TNI ini menjaga keamanan menjaga bagaimana tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia dan ancaman ini tidak hanya di dalam tapi juga dari luar juga kan terus masuk ini ini kan perlu konsentrasi dari TNI kemudian juga TNI juga harus memetakkan ataupun memprediksi ancaman-ancaman yang akan muncul nantinya ke depannya oke ini menurut saya kalau misalnya kemudian TNI diberikan ruang sel-seluasnya boleh berbisnis kemudian juga menduduki jabatan sipil secara meluas berpolitik praktis ini berbahaya menurut saya ini justru melemahkan TNI baik nanti kita akan bahas lebih lanjut masa ini namun kita harus tidak terlebih dahulu pemirsa kami akan lanjutkan pembahasan ini tetaplah bersama kami di editorial media Indonesia dan kembali di editorial media Indonesia stop legislasi yang transaksional Mas Ade jadi untuk membuktikan bahwa mereka ini masih mewakili kita sebagai rakyat jika mereka mendengarkan kita harap mereka mendengarkan apa yang harus dilakukan untuk membuktikan itu terutama terkait dengan pembahasan undang-undang Mas Ade saya ingin menyitir ungkapan yang saya kira klasik ya rencana yang buruk sama juga dengan merencanakan kegagalan artinya dengan perencana yang buruk ini boleh jadi nanti ke depan undang-undang itu juga akan gagal ya gagal dalam arti menghadirkan kepentingan publik seperti itu jadi ini menurut saya harus harus kita tolak ya dan dalam kesempatan ini kita meminta agar itu diserahkan kepada DPR yang baru nah memang ada undang-undang yang diperbolehkan untuk digarap di luar prolegnas ya dari sejumlah ketentuan undang-undang pembentukan undang-undang misalnya kemudian peraturan DPR sebuah undang-undang itu boleh dibahas dikerjakan digarap di luar prolegnas ya asal dengan catatan ada sekitar 4 persaratan diantaranya adalah mengisi kekosongan hukum kemudian juga meratifikasi konvensi ataupun perjanjian internasional kemudian ada kejadian luar biasa ya ada kejadian luar biasa gempa bumi, konflik dan sebagainya ini membutuhkan undang-undang yang disegerakan ini kan pesaratan-pesaratan ini kan ada tetapi situasi saat ini munculnya undang-undang yang menadak undang one team press menjadi DPA DPA akan setara dengan presiden one team press kementerian negara dari 34 menjadi ditambah sesuai dengan keinginan presiden tidak ada urgensi ini kan tidak ada urgensinya tidak ada gejolak di masyarakat membutuhkan kementerian akan menginginkan kementerian yang baru misalnya kemudian juga ada lagi ini yang saya kira juga mengganggu independensi hakim makam konstitusi ada juga revisi undang-undang makam makam konstitusi juga ini simsalabim juga ini kilat juga gitu loh jadi dimana nanti hakim konstitusi ini dinilai bukan karena kinerjanya tapi bagaimana keinginan dari pengusul kan pengusul ada presiden ada DPR, ada MA kalau pengusul-pengusul ini tidak berkenan apalagi hakim konstitusinya suka melakukan dissenting opinion dan katakanlah mengganggu kepentingan dari presiden DPR atau MA misalnya ini boleh jadi akan ditarik tidak lama umurnya tidak lama umurnya menjadi hakim konstitusi jadi perundangan-undangan ini menurut saya bermasalah semuanya masalahnya dimana karena tidak tidak menciptakan tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna ya ini berbahaya sehingga dengan demikian tidak ada check and balance disitu tidak ada diskusi kritis jadi saatnya melibatkan partisipasi publik meskipun sudah terlambat ya jadi kembali mesti ke hakikat jadi hakikat undang-undang ini ada kepastian hukum kemudian juga keadilan bermanfaat untuk masyarakat tiga hal ini harus menjadi kunci oke baik kita berharap Mas Adi dalam waktu yang singkat ini masih ada yang bisa mereka buktikan wakil rakyat bahwa mereka benar-benar mendengarkan suara dari publik suara dari rakyat dan bukan hanya kepentingan golongan atau elit semata terima kasih Mas Adi terima kasih sudah bergabung di editorial media Indonesia kali ini dan pemirsa masih ada 43 RUU yang masih belum tuntas pembahasannya semestinya itulah yang diprioritaskan para wakil rakyat di Senayan bukan malah asyik ngebut sendiri membahas revisi RUU TNI dan Polri DPR hendaknya pandai memilih dan memilah mana RUU yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan mana yang tidak terima kasih sudah menyaksikan editorial media Indonesia saya Iqbal Himawan mewakili seluruh kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan selalu jaga kesehatan Anda sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati